Saudara politisi senior Arsul Sani dilantik sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi di Istana Negara. Arsul Sani menggantikan Hakim Konstitusi Wahidudin Adams yang memasuki masa pensiun. Arsul Sani sah menjadi Hakim MK, usai mengucap sumpah jabatan sebagai Hakim MK di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Kamis pagi. Arsul Sani menggantikan Hakim Konstitusi Wahidudin Adams yang memasuki usia 70 tahun pada 17 Januari 2024. Sebelumnya, rapat paripunna ke-7 DPR pada Oktober 2023 menyetujui hasil fit and proper test Arsul Sani sebagai calon Hakim Konstitusi tahun 2024 atas usulan DPR. Usai dilantik, Arsul yakin bersama Hakim MK lainnya bisa memulihkan kembali nama baik MK. Tapi saya kira karena saya selama dua periode di DPR itu ada di Komisi Tiga, saya katakan bahwa apa yang terjadi di Polri saya kira bisa juga menjadi pelajaran. Polri ketika ada kasus sambung kan tingkat kepercayaannya merosot tajam. Tapi kemudian bisa rebound, bisa kembali. Saya yakin dengan semangat kepersamaan kekompakan para yang mulia Hakim MK Konstitusi, di bawah pimpinan yang mulia Dr. Suartoyo, itu akan bisa rebound. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.